Intro Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dan membaca Alkitab di dalam hari yang ke-12 dengan tema Kamu Harus Keluar Dari Sini Ayat Alkitab akan diambil dari kejadian pasal yang ke-37 ayat yang pertama hingga pasal 41 ayat yang ke-57 sebelum kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan mari kita akan berdoa Ya Tuhan terima kasih sekali lagi kami boleh datang kepadamu Tuhan untuk kami boleh mempersiapkan setiap diri kami untuk kami boleh bersama-sama membacakan firmanmu Tuhan Ya Tuhan bilang Kau yang akan menolong setiap kami Tuhan yang menuntun kami Tuhan dan kami boleh mengerti ya kan firmanmu Terima kasih Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami menyerahkan semua dalam tanganmu dan nama Tuhan kami sekristus kami berdoa Amin Bacaan diambil dari kejadian 37 ayat yang pertama hingga pasal 41 ayat yang ke-57 Demikianlah firman Tuhan Yusuf dan saudara-saudaranya Adapun Yaakub ia diam di negeri penumpangan ayahnya yakni di tanah kanaan Inilah riwayat keturunan Yaakub Yaakub tadkala berumur 17 tahun jadi masih muda bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya anak-anak Bilha dan Zilpa kedua istri ayahnya dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah pada suatu kali bermimpilah Yusuf lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya sebab itulah mereka lebih bencil kepadanya karena katanya kepada mereka coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum lalu bangkitlah berkas-berkasku dan tegak berdiri kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya apakah engkau ingin menjadi raja atas kami apakah engkau ingin berkuasa atas kami jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya katanya aku bermimpi pula tampak matahari bulan dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku setelah hal ini diceritakan kepadanya kepada ayah dan saudara-saudaranya maka ia ditegor oleh ayahnya mimpi apa mimpimu ini masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah maka iri hatilah saudara-saudaranya tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya Yusuf dijual ke tanah Mesir pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem lalu Israel berkata kepada Yusuf bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem marilah engkau kusuruh kepada mereka sujud Yusuf ya Bapak kata Israel kepadanya pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba dan bawalah kabar tentang itu kepadaku lalu Yusuf menyuruh dia dari lembah Hebron dan Yusuf pun sampai ke Sikem ketika Yusuf berjalan kesana kemari di Padang bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya apakah yang kau cari sahutnya aku mencari saudara-saudaraku tolonglah katakan kepadaku dimana mereka mengembalakan kambing domba lalu kata orang itu mereka telah berangkat dari sini sebab telah ku dengar mereka berkata marilah kita pergi ke dotan maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di dotan dari jauh ia telah kelihatan pada mereka tetapi sebelum ia dekat pada mereka mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya kata mereka seorang kepada yang lain lihat tukang mimpi kita itu datang sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini lalu kita katakan seekor binatang buah setelah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu ketika Ruben mendengar hal itu ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka sebab itu katanya janganlah kita bunuh dia lalu kata Ruben kepada mereka janganlah tumpahkan darah lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini tetapi janganlah apa-apakan dia maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya mereka mereka pun meninggalkan jubah Yusuf jubah maha indah yang dipakainya itu dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur sumur itu kosong tidak berair kemudian duduklah mereka untuk makan ketika mereka mengangkat muka kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Israel datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar balsam dan damar laden dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu apakah untungnya kalau kita membantu adik kita itu dan menyembunyikan darahnya marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini tetapi janganlah kita apa-apakan dia karena ia saudara kita darah daging kita dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu ketika ada saudagar-saudagar median lewat Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir ketika Ruben kembali ke sumur itu ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya lalu di koyak kannya bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya katanya anak itu tidak ada lagi kemanakah aku ini kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelikan seekor kambing lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan ini kami dapati silahkanlah bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak ketika Yaakob memeriksa jubah itu ia berkata ini jubah anakku binatang puas telah memakannya tentulah Yusuf telah diterkam dan Yaakob mengoyakkan jubahnya lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia tetapi ia menolak dihiburkan serta katanya tidak aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya adapun Yusuf ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar seorang pegawai istana Firaun kepala pengawal raja Yehuda dan Tamar pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada orang adulam yang namanya Hira disitu Yehuda melihat anak perempuan seorang kanaan nama orang itu ialah Syuah lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya anak itu Er sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Syela Yehuda sedang berada di Kesip ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagian bagi R. anak sulungnya, seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi R. anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, Hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu, setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, Tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku Syela itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Syuwa, istri Yehuda. Habis berkabung, pergilah ke Yehuda, ke Timnah, kepada orang yang menggunting bulu dombanya, bersama dengan hira sahabatnya orang Abdulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, Bapak mertuamu sedang di jalan ke Timnah, untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka ditinggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelikum dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timnah. Karena dilihatnya bahwa Siela telah menjadi besar, dan dia tidak diberikannya juga kepada Siela untuk menjadikan istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkalnya lah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu, serta berkata, Marilah aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, Apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, Aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, Asal engkau memberikan tanggungannya, sampai engkau mengirimkan kepadaku. Tanyanya, Apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, Cap materaimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikanyalah, semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampiri. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi di tanggungannya, telekungnya, dan dikenakannya pulau kepakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari perempuan-perempuan itu. Tapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya tempat pun tinggal perempuan itu. Dimanakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada ku jumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya supaya kita jangan menjadi buah olah-olah orang. Sungguhlah anak kambing itu telah ku kirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira tiga bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya, mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakan, periksalah siapa yang mempunyai cap metre serta kalung dan tongkat itu. Yehuda memeriksa barang-barang itu, lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada siela anakku. Dan ia tidak bersetupu lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidanya, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya, laki-laki dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau memenembus keluar, maka anak itu berdinamai peres. Sesudah itu, keluarlah saudara laki-laki yang di tangannya telah terikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya dinamai sera. Yusuf di rumah Potifar Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf, diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari, perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, Marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu, bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnya lah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, Lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya lah bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuanya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuanya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Mimpi Juru Minuman dan Juru Roti Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa Juru Minuman Raja Mesir dan Juru Roti yang Juru Roti-nya membuat kesalahan terhadap Tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah veraun kepada kedua pegawai istananya. Kepala Juru Minuman dan Kepala Juru Roti itu ia menahan mereka dalam rumah kepala pegawai Raja. Dalam penjara tempat Yusuf dikurung, kepala pengawal Raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya baik Juru Minuman maupun Juru Roti Raja Mesir yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada suatu malam juga. Dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuanya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya. Kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian Juru Minum itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf katanya dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada tiga sarangnya dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan tandan-tandanya penuh buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun. Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya beginilah arti mimpi itu ketiga sarang itu artinya tiga hari. Dalam tiga hari ini Firaun akan meninggalkan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu dan engkau akan menyampaikan piala itu ke tangan Firaun seperti dahulu kalah. Ketika engkau jadi juru minumnya tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal walku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini sebab aku dicuri diculik begitu saja dari negara orang Ibrani dan disini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam riang tutupan ini setelah dilihat oleh kepala juru Rote betapa baik arti mimpi itu berkatalah ia kepadanya aku pun bermimpi juga tanpa aku menjunjung tiga bakul berisi panganan dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun buatan juru roti tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku Yusuf menjawab beginilah arti mimpi itu ketiga bakul itu artinya tiga hari dalam tiga hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau kepada sebuah tingyang dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu dan terjadilah pada hari ketiga hari kelahiran Firaun maka Firaun mengadakan perjauhan untuk semua pegawainya ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya kepala juru minum itu dikembalikannya ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu melainkan dilupakannya mimpi Firaun setelah lewat dua tahun lamanya bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu kemudian tampaklah tujuh ekor tujuh lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu buruk bangunnya dan kurus badannya lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu lalu terjagalah Firaun setelah itu tertidur pulahlah ia dan bermimpi kedua kalinya tampak timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang bernafas dan baik tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh tujuh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur bulir yang kurus ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi lalu terjagalah Firaun agaknya ia bermimpi pada waktu pagi gelisahlah hatinya lalu disuruh memanggil semua Ali dan semua orang berilmu di Mesir Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengertikan kepadanya lalu berkatalah kepala juruminuman kepada Firaun hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala jururoti pada satu malam juga kami bermimpi aku kepala jururoti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani hamba kepala pengawal istana itu kami menceritakan mimpi kami kepadanya lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing dan seperti yang diartikannya itu kepada kami demikilah pula terjadi aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala jururoti itu digantung kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf segeralah ia dikeluarkan dari tutupan ia bercukur dan berganti pakaian lalu pergi menghadap Firaun berkatalah Firaun kepada Yusuf aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya tetapi telah ku dengar tentang engkau hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya Yusuf menyahut Firaun bukan sekali-sekali aku melainkan Allah yang akan memberikan kesejahteraan kepada Tuhanku Firaun lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu tetapi kemudian tampaklah juga keluar tujuh ekor lembu yang lain kulit pemalut tulang sangat buruk bangunya dan kurus badannya tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya bangunya tetap sama buruknya seperti semula lalu terjagalah aku selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan baik tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh tujuh bulir yang kering kurus dan layu oleh angin timur bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi telah ku ceritakan hal ini kepada semua ahli tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku lalu kata Yusuf kepada Firaun kedua mimpi Tuhan Kufiraun itu sama Allah telah memberitahukan kepada Tuhan Kufiraun apa yang hendak dilakukannya ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah tujuh tahun dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah tujuh tahun juga kedua mimpi itu sama ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya tujuh tahun demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada Tuhan Kufiraun Allah telah memperlihatkan kepada Tuhan Kufiraun apa yang hendak dilakukannya ketahilah tuanku akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir kemudian akan timbul tujuh tahun kelaparan maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu sebab sangat hebatnya kelaparan itu sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi Tuhan Kufiraun berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya oleh sebab itu baiklah Tuhan Kufiraun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir baiklah juga Tuhan Kufiraun berbuat begini yakni menempatkan pemilik-penilik atas negeri ini dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu memungut seperlima dari hasil tanah Mesir mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan dibawa kuasa Tuhan Kufiraun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu Yusuf dimensir sebagai penguasa usul itu dipandang baik oleh Firaun dan semua oleh pegawainya lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya mungkinkah kita mendapat seorang seperti ini seorang yang penuh dengan roh Allah kata Firaun kepada Yusuf oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau engkau lah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir sesudah itu Firaun menanggalkan cincin matrainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf dipakaikanlah kepada Yusuf pakaian daripada kain helus dan digantungkannya kalung emas pada lahirnya lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang dihadapan Yusuf hormat demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir berkatalah Firaun kepada Yusuf akulah Firaun tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir lalu Firaun menama Yusuf Safnat Paneah serta memberikan Asnat anak Potifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir Yusuf berumur 35 tahun ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu maka pergilah Yusuf dari depan Firaun lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung sebelum datang tahun kelaparan itu lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnad anak Potifera Imam Dion Yusuf memberi nama Manasya kepada anak sulungnya itu sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu mulailah datang tujuh tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf dalam segala negeri ada kelaparan tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir pergilah kepada Yusuf perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu kelaparan itu merajalilah di seluruh bumi maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah selamat malam Bapak Ibu Surah yang terkasih istri Potifar memang sangat luar biasa tetapi ia adalah istri dari atasan Yusuf dan pada saat istri Potifar mendekati Yusuf kita mungkin tahu paling tidak ada sedikit rasa tergoda dalam hatinya namun Yusuf tahu pilihan yang tepat yaitu jangan tidur dengan dia Yusuf tahu bagaimana caranya untuk menolak kegodaan ia tidak hanya sekedar berdiri sambil berkata terima kasih tapi jangan saya rasa ini bukan hal yang baik tidak tetapi Yusuf tahu bagaimana caranya untuk menahan godaan yaitu dengan berlari menjauhinya istri Potifar berusaha menangkap Yusuf namun Yusuf lari meninggalkan bajunya di tangan istri Potifar semua orang semua orang pernah menghadapi godaan dan cobaan dicobai bukanlah hal yang salah Yesus juga dicobai tetapi saat cobaan itu datang lalu seharusnya bagaimana reaksi kita tapi bersuara kita tidak tahu godaan yang lain yang dihadapi Yusuf tapi kita tahu mengenai godaan yang satu ini saat itu paling tidak Yusuf tidak berusaha menganalisa godaan tersebut tetapi ia segera berlari meninggalkan istri Potifar sering kali itulah cara terbaik untuk bereaksi apalagi kalau kita tahu bahwa godaannya akan menjadi lebih buruk godaan atau cobaan apa yang saat ini mungkin dapat memengaruhi kita dan bagaimana reaksi kita ketika mengalaminya amin mari kita berdoa Bapak yang baik pada malam hari ini kami datang kepada mu Tuhan kami belajar dari tokoh Yusuf bagaimana ketika pencobaan godaan itu datang menghampiri dirinya sudah sangat dekat tetapi Yusuf memilih langkah yang sangat baik dia pergi lari meninggalkan Bapak biarlah itu juga yang boleh kami teladani dalam kehidupan setiap hari kami mau belajar dari tokoh Yusuf ini kami ketika diperhadapkan dengan berbagai situasi pencobaan yang ada kami tidak memilih untuk mengikutinya untuk membenamkan diri lebih dalam lagi di dalam dosa tapi kami memilih lari untuk meninggalkan itu semua karena kami tahu itu adalah pilihan yang baik yang tepat yang Tuhan inginkan bagi kami Tuhan tidak ingin kami hidup berlarut-larut dalam dosa tapi kami boleh mengambil langkah yang tegas untuk menjauhi dosa mampukan dan kuatkan kami Tuhan apabila iman kami mulai melemah kiranya Tuhan Engkau yang menguatkan kami dan meneguhkan hati kami terima kasih Bapak yang baik terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa Amin Bapak-Ibu saudara selamat malam dan selamat beristirahat mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk lari apabila godaan atau cobaan itu datang mendekat God bless you God bless you selamat menikmati